Menata balapan seri ketiga dengan ekspektasi yang sangat rendah, setelah kedua pembalapnya mendapatkan grid paling belakang usai kualifikasi, membuat Williams memilih strategi alternatif. Memulai balapan dengan ban keras, memanaskannya dengan perlahan, serta menunggu di mana itu akan berakhir, tim terbantu sejumlah netralisasi dari periode safety car. Selain itu, kecepatan luar biasa FW44 pada ban Aus, sekaligus keterampilan Alex Albon dalam melakukan manajemen ban, mampu membawanya naik ke posisi 7, sebelum akhirnya melakukan pitstop wajib menjelang finish. Pada akhirnya, taktik tak lazim itu membuahkan hasil, setelah Alex berhasil meraih satu poin usai menutup GP Australia di urutan 10. Hasil tersebut bukan hanya tak terduga bagi Williams, tetapi juga untuk Pirelli selaku kemasok ban, yang mengaku takjub dengan langkah Alex Albon di Australia. Lantas, bagaimana cara Albono meraih poin pertamanya bersama Williams? Meski situasinya hampir sama seperti Esteban Ocon pada balapan GP Turki, ketika ban intermediate bertahan sepanjang lomba, tetapi ini merupakan sesuatu yang berbeda dalam cuaca kering. Selain itu, ini adalah pertama kalinya kita melihat ban paling lunak C5 dipakai sejak GP Singapura 2018. Tetapi ban jenis ini bukanlah tipe yang populer dan dari seluruh putaran GP Australia 2022, hanya Alex Albon yang menggunakannya. Menggunakan kompon keras situ di awal balapan, Williams berharap dapat melaju lebih lama daripada menggunakan ban medium, lalu kemudian mengambil keuntungan dari momen tertentu seperti safety car. Di sisi lain, Fernando Alonso dan Kevin Magnussen juga mengambil taruhan yang sama dengan ban keras yang baru, sementara Sebastian Vettel, Carlos Sainz dan Lance Troll memakai ban situ bekas. Pada lap kedua, Carlos Sainz melintir lebih awal sehingga memicu virtual safety car yang memungkinkan Lance Troll masuk pit, sedangkan Sebastian Vettel tersinggir pada lap ke-24 yang berujung keluarnya safety car secara penuh. Pada periode tersebut, tiga pembalap yang menggunakan ban keras baru tetap bertahan di lintasan, sementara mobil lain yang menggunakan ban medium masuk ke jalur pit. Selanjutnya, ketika mobil Max Verstappen berhenti karena masalah teknis, Alonso, Magnussen, dan Albon yang berada di urutan ke-6, 9, dan 10 berharap safety car akan memberi mereka pit stop. Maka tak lama setelahnya, pembalap Alpine dan Haas sama-sama melaju ke arah pit dalam periode virtual safety car, tetapi di luar dugaan Alex Albon tidak melakukannya. Dalam hal ini, Albon yang sudah naik ke urutan 10 hanya unggul 8 detik dari Nikolas Latifi yang berada di posisi 18. Oleh sebab itu, masuk pit stop saat virtual safety car diluncurkan akan membuatnya keluar dari zona poin, sehingga tim menginstruksikannya untuk tetap bertahan. Pembalap Thailand masih mendapatkan kecepatan yang baik dari set ban aslinya, dan memilih bertahan di track sambil berharap safety car berikutnya keluar. Maka dalam hal ini, Albon tampak masih cukup nyaman dengan ban kerasnya, tetapi di sisi lain, para insinyur Williams mungkin mempertanyakan apakah itu waktu yang tepat untuk melakukan pit. Namun sayangnya, safety car tak pernah datang lagi, sehingga menjadi jelas bagi Williams memiliki keputusan yang sulit untuk dibuat. Pada fase akhir balapan, Alex Albon berada di peringkat 7 yang luar biasa, dan masuk pit menjelang finish. Tim merasa jika itu mungkin membuat mereka kehilangan poin, tetapi kemudian timnya melihat kesempatan, di mana Albon mungkin bisa masuk pit dan masih dapat mengamankan 10 besar, sehingga Williams menunggu untuk berhenti 1 lap sebelum balapan usai. Ketika balapan mencapai 57 putaran, Albon tidak punya pilihan selain masuk pit untuk memenuhi peraturan secara keseluruhan. Jadi walaupun disalib oleh Valtteri Bottas dan Pierre Gasly setelahnya, Alex berhasil mengungguli Guan Yuzou berkat performa impresifnya demi mengamankan posisi ke-10. Namun kami pikir, Williams mungkin berharap pembalapnya bisa mendapatkan bantuan safety car pada periode tersebut, meski pada akhirnya Albon berhasil mendapatkan 1 poin. Maka secara keseluruhan, ini menjadi strategi jenius sekaligus keputusan yang sangat berani bagi Williams, mengingat tim bertaruh dan melempar dadu ketika ada potensi kerugian di sana. Lebih lanjut, Albon sanggup menyamai kecepatan Ocon dan Ricciardo menggunakan ban yang lebih tua pada 20 putaran terakhir, sekaligus mencetak waktu terbaiknya pada lap ke-54. Maka dalam hal ini, Albon menganggap jika ban situ hanya menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu, dan kami pikir pembalap 26 tahun akan senang menyelesaikan balapan dengan 1 set ban jika tidak ada peraturan pemakaian 2 ban. Lantas, apa pendapat kalian mengenai keberhasilan Albono dan Williams kemarin? Silahkan beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!